Uji kompetensi keahlian siswa di SMK Negeri 1 Benai, Kabupaten Kuansing, berlangsung selama 3 hari. Uji kompetensi merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh siswa SMK karena akan menjadi bekal menghadapi dunia kerja. Kepala SMK Negeri 1 Benai, Kusnadi, mengatakan, pada pelaksanaan uji kompetensi ini sekolah mendatangkan penguji dari luar, seperti dari perusahaan ataupun dunia usaha serta industri. Penguji yang diundang sebanyak 4 orang yang berasal dari Pekanbaru dan dari Teluk Kuantan. SMK Negeri 1 Benai pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan UKK, uji kompetensi keahlian. Alhamdulillah, tadi jam 7.30 telah kita buka, itu dengan tim pengujinya adalah dari Dudi, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Teluk Kuantan. Ada pun kegiatan UKK ini, sebagaimana dari program pendidikan SMK Nasional, yaitu supaya anak-anak kita memang teruji kompetensinya dalam melaksanakan itu, maka diadakanlah dengan UKK ini. Dan kita berharap kegiatan ini berjalan lancar, aman, sampai selesai. Seolah-olah kita akan melaksanakan UKK ini tiga hari. Jadi, itu tadi. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan UKK ini biar lancar. Dan mempandang kepada anak-anak kita, ya, supaya dia tamat itu punya kompetensi, telah teruji, dan bisa untuk bekerja atau melanjutkan pekerjaan. Jumlah siswa yang mengikuti uji kompetensi di SMK ini sebanyak 200 siswa lebih, terbagi dalam empat jurusan, yakni jurusan akuntansi, jurusan teknik komputer, dan jaringan, jurusan pemasaran, serta jurusan desain komunikasi visual. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan. Terima kasih.